Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa pemirsa Senang sekali saya Pak Pugza Kali ini menemani Anda dalam Get Talk Ya, pemirsa untuk Indonesia Semenjak virus Corona masuk ke negara Indonesia Tepatnya pada awal Maret Tentunya pemerintah sudah membentuk Stabgas COVID-19 Stabgas percepatan penahanan COVID-19 Yang juga terdiri dari pihak ramah TNI dan Kodri Kali ini saya akan mengajak Anda Untuk berbincang-bincang mengenai Dimana sih perantai ini khususnya untuk Kodim 1606 Lombok Barat Ini terkait dengan peran mereka Untuk menanangi pandemi virus Corona ini Sudah hadir bersama saya Ada Kemandan Danim Kemandan Kodim Maksud saya Danim 16 05 Lombok Barat Kolonel Ape Gunawan SOS MP Kita langsung berserta Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan Pak Danim ya Tepat baik hari ini Alhamdulillah, sehat Semangat terbaik Semangat terbaik Semangat terbaik Semangat terbaik Walaupun di tengah pandemi Semangat tidak boleh terbaik Ya Tepat biasa Ini saya ingin terlebih dahulu Beritakan dari Pak Danim Bagaimana sih sebenarnya Peran TNI itu Dalam peran-peranangan virus Corona ini Atau peran-peranangan di tengah pandemi ini segeri Ada virus Corona ini Saya beritahu Terima kasih Jadi kami Dari satuan kewilayahan Dari kata-kata Khususnya Kodim Dari kata-kata Kata-kata Kami mempunyai tanggung jawab Di tiga wilayah Yaitu mulai dari Lombok Utara Lombok Barat Dan Kota Makarang Nah di tiga wilayah tersebut Tentu saja Secara nasional Juga sudah Detapkan Bahwa Kita harus Melaksanakan Kegiatan dalam langkah Percepatan Penanggulangan dari Wabah COVID-19 Kami juga termasuk Dalam saat itu Sehingga Tugas tanggung jawab kami Di wilayah tersebut Tentu saja Dilaksanakan Sesuai dengan Program Tunjuk-tunjuk Dari Kementerian Dalam hal ini Sebagai contoh Satri-hari yang selalu Dikalasanakan Khususnya di wilayah Kota Makarang Karena memang Penduduknya padat Dari Tiga wilayah itu Kita laksanakan Selalu Swimping Setiap hari Rahasia Rahasia penggunaan Maskar Karena memang Utamanya Untuk Melaksanakan Penjagaan itu Adalah Tiga hal Kita kenal semua Dengan 3M Yang Memakai masker Mencuci tangan Dengan sabun Atau hand sanitizer Dan juga Atau menghindari Perumuman Nah itu yang selalu Kita terapkan Di masyarakat Dan memang Untuk memberikan Pembelajaran kepada masyarakat Itu harus ada Reward and punishment Jadi Tidak bisa hanya Imbawan-imbawan Penyampaian Sosialisasi Dan sebagainya Harus ada Tindakan yang Lebih untuk Memberikan Pembelajaran Kepala masyarakat Tapi ada perbedaan Tidak sih Pak Dandim Kalau pada awal Maret Dari awal Maret Sampai bulan Mei Kalau tidak salah Itu kan PSBB Boleh dikatakan Kemudian masuk Masa transisi Ke masa New normal Tatangan kehidupan baru Tentunya Masyarakatnya Sudah bisa Beraktifitas kembali Bekerja Produktif Pastinya ada Lebih Ditekankan Seperti itu Dari protokol Ada perbedaan Dari masa PSBB Dengan masa New normal ini Baik ya Kalau kita lihat Dari mulai Bulan Maret Sampai dengan sekarang Ibaratkan Kalau kita bagi Periodisasinya Per dua bulan saja Nah itu dari Maret April, Mei Memang kita masih Masuk zona merah Atau sebagian besar Dari kita Masuk zona merah Kemudian Semakin Berjalannya Program itu Kami lihat Ada Kecenderungan Untuk Semakin menurun Menurun dalam artian Kalau angka Penderita COVID menurun Berarti itu Sesuatu yang positif Artinya Dari zona merah Berubah jadi orange Dan sampai sekarang ini Seluruh wilayah NTB Bahkan khususnya Di kota Mataram Dan Wilayah tanggung jawab kami Di Kodim Lembong Barat Sudah kuning Dan insya Allah Mudah-mudahan Akhir tahun ini bisa Sampai ke hijau Mudah-mudahan Kita berharap bersama Dan kami lihat Partisipasi masyarakat Sejauh ini Sangat baik Sebagai contoh Mungkin kita bisa bilang Pada bulan Maret dulu Ini bukan suatu Kalau kita bisa Bicara Tatanan baru ya Ini bukan suatu Kebudayaan kita Memakai masker Seperti ini Sangat tidak biasa kita Bahkan Menyulitkan Orang bernapas Dan sebagainya Tapi Butuh adaptasi Namun Minggu lalu kami Atau saya Olahraga pagi Kebetulan saya suka Olahraga pagi Lari Di sepitar Kota Mataram Saya lari pagi Saya lihat Anak-anak bersepeda Dia sendirian Mungkin anak usia 10 tahun Atau apa Dia sendirian bersepeda Tapi dia pakai masker Atau dia Menggantungkan maskernya Di Lehernya Artinya saya lihat Dia dengan penuh kesadaran Saya lihat tidak ada Kawan-kawan yang lain Kemudian Masih pagi Cuaca masih baik Itu Tidak ada polisi juga Saya lihat Ini hebat sekali Kita bisa melakukan Suatu perubahan Yang Sampai Anak kecil sekalipun Dia lakukan itu Dengan penuh kesadaran Itu saya Luar biasa itu Kalau menurut saya Kondisi masyarakat Memang kesadarannya Sudah meningkat Sudah meningkat Namun memang Tetap saja Ya tentu saya Tidak seluruhnya Seperti itu Masih saja ada Beberapa Kelompok masyarakat Anak-anak muda Yang mungkin Merasa fisiknya kuat Tidak ada penyakit Dan sebagainya Tapi kami perlu ingatkan Sekali lagi Sudah banyak Sudah banyak Terutama Mungkin para dokter Tenaga medis Yang Ya Sampai berkorban jiwa Karena Wabah pandemi ini Itu perlu kita ingat Dan Itu harus kita Apa ya Jaga betul Artinya begini Semakin banyak orang Masuk dalam Perawatan Semakin banyak Tugas dari Para Dokter Tenaga medis ini Sehingga Mereka Begitu bekerja kerasnya Sampai Jatuh sakit Meninggal dunia Dan sebagainya Nah ini harus Menjadi atensi semua orang Jangan sampai kita Ya mungkin merasa sehat Santai-santai saja Tapi tetap Tetap harus konsisten Menjaga Jangan sampai ada penyebaran Nah intinya Kesadaran masyarakat itu Sangat penting ya Pak Dandemi Harus selalu Sangat penting Karena Kita Ya kita mengawasi di jalan Mungkin Di lapangan Ada kegiatan kita Tertipkan Tapi kalau udah di rumah Di lingkungan masyarakat Di sekitar perumahan itu Kembali lagi ke kesadaran Masyarakat Bagaimanapun usaha pemerintah Kalau tidak ada kesadaran juga Tidak akan bisa ya Betul Tidak akan bisa maksimal Kalau upaya khusus dari Kita mengerucut ke Kodim 1606 ini Seperti apa upaya khususnya Untuk menangani virus corona ini Kalau upaya khusus Saya selalu sampaikan kepada Prajurit kami Jajaran Kodim Bahwa jangan sampai kita kendor Jangan bosan Jangan sampai kita Jenuh Untuk terus mengingatkan Karena saya sampaikan begini Bisa jadi pada saat kita patroli Pada saat kita razia Mengingatkan Seseorang Atau sekelompok orang Untuk memakai masker Itu menyelamatkan nyawa Atau sebaliknya Pada saat kita mungkin Sudah capek Mungkin Malas mengingatkan orang Bisa jadi kita Menyebabkan Kematian seseorang Kalau dirunut begitu Artinya apa Bahwa tanggung jawab kita itu Tidak berhenti Terus kita harus tetap konsisten Mengajak dengan penuh Persuasi kepada Seluruh masyarakat Untuk tetap Melaksanakan 3M Paling tidak itu Kemudian upaya khusus lainnya Tentu saja kita Kalau malam hari Khususnya di kota Mataram Itu kita laksanakan Semacam jam malam Dan sampai sekarang masih berlaku Jadi tempat-tempat keramaian Yang biasa Anak muda Ataupun warga masyarakat Nongkrong Makan Minum kopi Dan sebagainya Kita batasi sampai jam 10 Itu masih kita lakukan Sampai saat ini Tapi kalau patrolinya itu terjadwal Setiap hari Patroli terjadwal setiap hari Secara bergantian Betul Kalau sosialisasi bagaimana Pak Dandim Untuk ke desa-desa Karena kan kalau Wilayah Lombok Barat Terutama Ini kan Wilayahnya kan sampai pelosok-pelosok Bagaimana itu teknik Untuk sosialisasi Ke desa-desa Ke pelosok-pelosok Itu Kita laksanakan juga program itu Setiap hari juga sama Karena Seluruh anggota kami Dari mulai Tiap koramil itu Ke para babinsa Itu melaksanakan itu Mereka datangi Door-to-door bahkan Ke rumah-rumah warga Nongkrong di Baruge Menceritakan tentang Bagaimana bahaya COVID Bagaimana Mungkin Caranya kita untuk menanggulangnya Atau mencegah penyebarannya Dan seterusnya Itu terus Tiap hari kita lakukan Dan itu dilaporkan Ke kami juga Dilaporkan lewat Ya jaring yang kita miliki Sehingga Kami lihat Upaya itu memang Harus dilakukan Terus-menerus Sampai sejauh itu Jadi sebelumnya Sudah ada juga upaya Untuk meningkatkan Kualitas dari Maksud saya Diklat gitu Untuk babinsa-babinsa Sebelum turun ke lapangan Ada upaya seperti itu? Ya tentu saja Jadi kita Kalau saya pribadi Di Kodim kami Kita laksanakan Jam komandan Secara periodik Nah Itu setiap kali Kita laksanakan jam komandan Sekaligus kita evaluasi Bagaimana pelaksanaan di lapangan Tentang sosialisasi ini Kemudian juga Bukan hanya sosialisasi Karena kita sudah sampai Tahap penindakan juga Karena sudah cukup lama Kita menghimbau Memberikan arahan Ada perda juga Untuk itu Tapi di beberapa bagian Memang harus tetap Sosialisasi ini Terus disampaikan Terutama di desa-desa Nah ini kan Kalau TNI itu Terkenal dengan Kegiatan sosial Selama pandemi ini Bagaimana Tentang kegiatan sosial Dari khususnya Untuk Kodim 16.06 ini? Ya kalau kegiatan sosial Termasuk kegiatan keagamaan Tentu saja Karena memang Di Lombok ini kan Terkenal dengan Ya daerah yang religius Banyak pondok pesantren Banyak Toko-toko agama Kegiatan keagamaan Khususnya kemarin Kita baru lewati Bulan maulid lah Kalau disini Itu Alhamdulillah Saya sangat bersyukur Para tuan guru Toko agama Juga sangat membantu kita Memberikan penyadaran Kepada masyarakat Tetap esensi Dari kegiatan Perayaan maulid Itu tetap kita laksanakan Bagaimana masyarakat Bisa berkumpul Bersama-sama di masjid Berbagi Rezeki Makanan dan sebagainya Kemudian Melaksanakan pengajian Doa bersama Namun tetap dalam Kerangka protokol kesehatan Jadi Bisa diatur sampai Bergiliran Ada gelombang satu Gelombang kedua Tapi tetap Bisa kita laksanakan Artinya Seperti yang sering kita gaungkan NTB Kerangkanya adalah Menjaga Atau memelihara kesehatan Dan mencegah penyegaran Covid-19 Itu sangat bisa Saya lihat Alhamdulillah itu tadi Peran para tuan guru Toko masyarakat Sangat besar Dalam hal ini Dan Kepatuhan masyarakat juga Kepada para tokoh-tokoh ini Juga saya lihat Luar biasa Baik Pendekatan melalui tokoh-tokoh juga Ya Pak Baik Kalau ini kan Pandemi Masih ada Tapi Pilkada masih tetap Berjalan juga Nah ada ga sih Upaya-upaya Dari Kodim 16.0 Terutama Bagaimana agar Bisa mengendalikan Masyarakat Untuk tetap Patuh protokol kesehatan Selama Pilkada ini Nah ini yang menarik memang Jadi Saat ini kita sedang Ada dua wilayah Yang jadi tanggung jawab kami Di Kodim Lombok Barat Yaitu di KLU Lombok Utara Dengan Kota Mataram Sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Yang menarik disini Kalau dulu mungkin Namanya kampanye itu Bagaimana caranya Membawa masa Sebesar-besarnya Nah disini kita harus himbau Setiap pasangan calon Termasuk tim pemenangan Untuk Justru sebaliknya Kampanye Tapi Dibatasi orangnya Bahkan kita batasi Sampai 50 orang Maksimal Nah Ini juga memang Awal-awal Kita banyak Menemui Apa ya Ya perlu Bukan tantangan sih Sebetulnya Hanya perlu kita diskusikan saja Kepada tim pemenangan Bahwa Kemenangan yang ingin Diperoleh saat ini Tentu saja Tidak ingin Kita Misalkan Siapapun pasangan yang menang Tapi meninggalkan Catatan buruk Karena apa Angka COVID-nya meningkat Nah itu yang tidak kita inginkan Bersama Akhirnya Semua pasangan calon Di kedua wilayah tersebut Termasuk tim pemenangan Sangat menyadari hal itu Dan Penerapan protokol kesehatan ini Justru menjadi hal yang Apa ya Istilahnya Sangat baik Sangat baik untuk Disampaikan pada saat Kampanye Artinya kalau Kalau sampai Misalkan Masyarakat berkumpul Lebih dari Ketentuan yang ada Mereka sendiri yang Yang apa Berusaha untuk Mengurangi jumlah itu Sehingga tidak menyalahi Protokol kesehatan Yang sudah Menjadi ketentuan Memang protokol ini Menjadi materi utama juga Kampanye sekarang ini Iya itu jadi Jadi materi yang Yang disampaikan Artinya Siapapun pasangan calon Yang akan menang Kalau mereka Mementingkan kepentingan Yang lebih besar Tentu saja dalam hal ini Kepentingan lebih besar itu Seluruh masyarakat Terbebas dari covid Nah itu yang terbaik Betul Jadi memang komunikasi Yang harus dibangun ya Pak Danim ya Bagaimana untuk Ke calonnya juga Betul Bisa menyadarkan juga ya Dari pemenangan Karena calon bisa jadi Tidak ingin mengumpulkan massa Tapi timpunan aja nanti Yang gembor-gembbor Harus ini Harus itu Mereka juga kadang Mau yang terbaik Untuk pasangan Yang mereka inginkan Tapi di satu sisi Juga menjadi hal yang Buruk nanti Ya betul Baik terakhir Pak Danim Bagaimana harapan Atau apa yang ingin disampaikan Kepada masyarakat Terkait dengan Protokol kesehatan ini Terutama juga Menjelang pilkada 2020 ini Oke Kalau secara umum Harapan kami kepada Seluruh masyarakat Mungkin tidak hanya Di wilayah Lombok Barat saja Kalau bisa Saya boleh Sampaikan ya Seluruh NTB Bahkan seluruh wilayah Indonesia Jadi Kesadaran kita Akan bahaya COVID ini Itu harus dibarengi Juga dengan langkah nyata Kita tahu Sudah banyak korban Dimana-mana sudah Terjadi Di seluruh wilayah kita Itu sudah bukti Nyata bahwa memang COVID itu ada Karena barangkali Masih ada juga Yang mempertanyakan Apa benar ada Karena Ya meragukan Saya juga Kita tidak bisa Pasakan Apa yang ingin kita Sampaikan kepada mereka Tapi harapan kita Mereka juga melihat Bahwa Kondisi yang ada Seperti ini Dan bahkan mungkin Pandemi ini Belum tentu Berakhir Kapan waktunya Karena kita naik Turun Kemarin ada Terus berkurang Nanti muncul lagi Artinya apa Kalau kita tidak konsisten Tidak kita Punya komitmen Bersama yang Betul-betul Untuk tetap Menjaga Semua kegiatan kita Sesuai dengan Protokol kesehatan Itu Khawatirnya kita Menjadi sia-sia Sia-sia itu Dalam artian begini Kita udah Dari bulan Maret lah Anggap saja begitu Sampai dengan Akhir tahun ini Berjibaku disitu Biaya Ataupun alokasi Anggaran dari negara Sudah begitu banyak Sudah Korban jiwa Sudah banyak Tapi kalau tidak ada Kesaran dari masyarakat Nanti muncul lagi Kelas terbaru Atau meningkat lagi Jadi seperti Apa ya Ya sangat disayangkan Tapi kami tidak berharap Itu terjadi Dan mudah-mudahan Sekali lagi Yang kita harapkan adalah Kesadaran masyarakat Untuk tetap konsisten Mengingatkan Dari diri kita sendiri Keluarga kita Lingkungan kita Termasuk Lingkungan kerja kita Itu penting sekali Karena Kadang penyebaran itu Juga terjadi Lingkungan kerja kita Di kantor Karena berkumpul Dalam satu ruangan Ventilasi kurang Dan sebagainya Sehingga Bisa memunculkan Penularan Nah itu yang Kesadaran diri sendiri Kemudian mengingatkan juga Kepada orang lain Yang orang-orang pendekat kita Dan juga kami berpesan Kepada seluruh Aparat TNI Polri Maupun Semua pihak Yang mendukung Apakah tergabung Dalam Satgas Pencegahan COVID Atau penindakan Atau operasi justisi Terhadap Pelanggaran COVID Semua harus tetap Penuh semangat Ingatlah bahwa Apa yang kita lakukan itu Kalau kita Lakukan dengan Ikhlas Itu menjadi Ibadah juga Buat kita Dan mudah-mudahan Dengan keikhlasan kita itu Allah SWT Memudahkan langkah kita Meringankan juga Pekerjaan kita Sehingga COVID ini Kalaupun masih ada Tapi tidak akan menimbulkan korban lagi Dan tetap sehat pastinya Tetap sehat pastinya Amin Dan kalau khusus Untuk Kalau khusus untuk Pilkada Semboyan kita Tentu saja Pilkada harus demokratis Dan sehat Tetap lagi Sehat itu Sehat nomor satu Nomor satu sekarang Demokratis Dia juga sehat Baik Terima kasih Pak Dhani Waktunya Semoga sehat selalu Dan tetap semangat Menjalankan tugasnya Di tengah pandemi virus corona Baik Pendengar dan pemirsa Demikian untuk Get Talk Toso kita kali ini Saya Koryatun Hafizah Tetap menerapkan Protokol kesehatan 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Dengan sabun Dan juga air mengalir Saya Koryatun Hafizah Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa